Apakah menurut Anda, Kaisang layak jadi gubernur? Nah itu pertanyaannya. Apakah Kaisang memiliki kompetensi sebagai kepala daerah? Termasuk ini juga pertanyaan. Atau apakah Kaisang akan mampu menjalankan tugas sebagai gubernur? Nah di pertanyaan ini yang mungkin jadi beban, prosentasenya akan bisa lebih kecil dibandingkan kandidat lain. Nah bila Jokowi terlihat mudah ngasih karpet merah buat Gibran. Tidak demikian dengan bungsunya. Pemilik Sang Pisang itu Kaisang Pangarap nampaknya belum bisa menentukan akan maju Pilgub DKI atau Jawa Tengah. Lakans atau peluang baik di Jakarta dan Jawa Tengah belum terbuka. Jangan hanya hasil survei, pasti akan bagus. Yang beginian mah bisa dikondisikan. Misalnya survei itu dikaitkan dengan popularitas, jaminan ini suami Mbak Erina akan nempati yang teratas. Pastilah. Jika melihatnya soal elektabilitas, ya nanti dulu ngompoles paham apa beda popularitas dengan elektabilitas. Ya beda lah. Ini bener ini. Nek survei popularitas itu, responden mau ditakoni. Kau ngerti Kaisang lah. Tahu siapa itu Kaisang. Kaisang itu adalah titik-titik pemilik pisang. Nah dibawahnya nanti nulis sendiri. Nah itu kaitannya soal popularitas. Bekennya itu sampai seberapa. Nah genah tinggi loh. Persentasenya. Sering kali di TV. Oh jelas tinggi sekali. Nah mengalahkan daftar nama-nama lain. Hanya saja. Bila dilihat elektabilitasnya, ya belum tentu. Di survei elektabilitas bisa yang ditanyakan seperti, apakah menurut Anda Kaisang layak jadi gubernur? Nah itu pertanyaannya. Apakah Kaisang memiliki kompetensi sebagai kepala daerah? Termasuk ini juga pertanyaan. Atau apakah Kaisang akan mampu menjalankan tugas sebagai gubernur? Nah di pertanyaan ini yang mungkin jadi beban, persentasenya akan bisa lebih kecil dibandingkan kandidat lain. Nah bila Jokowi terlihat mudah ngasih karpet merah buat gubern. Tidak demikian dengan bungsunya. Mengapa bisa begitu? Kondisinya jauh berbeda. Jelas berbeda. Dulu waktu gubern diusung jadi wali kota, Pak Jokowi masih dekat sekali dengan PDIP. Tentu itu tidak itu saja. Ya rakyat kebanyakan menganggap jika mau nyalan wali kota ya silahkan saja. Ditambah persepsi orang pada kepala negara masih baik. Masih baik-baik saja. Masih terlihat sederhana memikirkan rakyat. Rendah hati, bersih. Dan tidak nganeh-nganeh Pak Jokowi waktu itu. Ya berkaca dari seluruh proses pemilu dan pilpres kemarin. Beda ini. Ngusung Kaisang sebagai calon gubernur. Tantangannya banyak banget. Utamanya sekarang hubungan Istana dengan PDIP sudah berakhir. The end. Rampung. Lalu otomatis partai-partai yang punya kursi buat pendaftar kepala daerah, Ya minta barter lah akhirnya. Minta kompensasi. Atau malah pengen ngusung kadernya sendiri. Mau ngusung dari PSI. Modal kursinya nggak seberapa. Kecil. Di Jakarta PSI hanya dapat 8 kursi. Di Jateng lebih parah lagi. Cuma 1 kursi tok. Lama mau ngusung kursi sendiri. Sebagai pengusaha mebel. Gampang kursi ukiran. Ya mau nggak. Emang neng-neng kursi sendiri akan dihitung sama KPU. Ya udah lah. Belasnya orang dianggap kursi detik. Nah sementara Rakyat merasakan. Pak Jokowi itu berubah. 380 derajat. 380. 360 kakean. Hanya memikirkan keluarganya sendiri saat ini ketok banget. Dan masyarakat sudah paham. Sehingga mengangkat citra Kaisang itu jadi tantangan yang tidak mudah. Ya. Jalannya sekarang ini buntu. Di Jakarta atau Jawa Tengah. Pengennya di sana. Dia sendiri waktu ditanya wartawan. Tunggulah kejutan pada Agustus. Oh yang terkejut ya sapa. Kenapa mesti Agustus? Ya batas akhir pendaftaran calon kepala daerah kan di Agustus. Mungkin gitu. Wah. Jujuk-jujuk malah resum daftar. Malah mengagetkan. Belum pastinya mau di Jakarta atau Jawa Tengah. Partai belum ada yang membuka diri. Bagi Kaisang ini. Ini klaimnya ketua umum PSI. Mereka sampai sekarang membuka komunikasi dengan semua partai. Tapi kita enggak lihat tuh. Kaisang datang ke berbagai partai. Mau makdulan kok kemana-mana. Masih bocil sih. Jadi enggak punya etika dengan partai. Belum tekan sebenarnya. Sore tadi. Jadi enggak tuh ke PKS. Katanya mau ke PKS. Berkunjung ke PKS. Kebetulan aku ngonten sih ya. Kok makanya enggak tahu. Tadi jadi silaturahmi ke sana atau tidak. Nah bilang ke PKS atau PKB atau Nasdem. Kaisang sendiri yang akan berkunjung loh. Untuk parpol anggota koalisi Indonesia Maju. Nanti yang melobby tentu bapaknya Kaisang. Kita yang berkunjung Kaisangnya. Tapi akhirnya bapaknya yang melobby. Iyalah. Yang punya power lebih gede. Istilahnya nih. Kaisang ajaran-ajaran manupar politik. Diajarilah. Ayolah soan gitu. Nek gagal di komunikasinya ya tidak masalah. Kan beda posisi sama bapaknya. Dia bisa memaksa. Gerindra, Golkar, Pan atau Demokrat. Menuruti kemauan kepala negara. Misalnya buat ngusung. Omnya Jan Edas ini. Harus disepakati. Orang lemawas. Ini menurut bukawan loh. Mungkin gitu. Nah untuk Jakarta. Peluang Kaisang makin kecil. Bahkan dibilang nyaris tertutup. Untuk diusung. Sebab Gerindra, Golkar, Bahkan Pan sudah lama. Pengen kadernya sendiri yang diajukan. Malah mantan Wakil Gubernur DKI Pak Ahmad Risa Patria saja. Ketua DPD Gerindra Jakarta. Diminta jadi kandidat wali kota Tangselok. Tangrang Selatan. Istilahnya itu dibuang. Diturunkan levelnya. Atau digeser. Nah apakah ini demi Kaisang? Wakil Gubernur kan jadi wali kota. Nah kursi calon Gubernur akan diberikan pada ponaan Prabowo. Pastilah. Bukan ke Kaisang. Entah Budisatrio atau Saraswati. Rahayu Saraswati. Anaknya omnya itu. Golkar sedang menimbang. Pak Ridwan Kamil. Dijabar atau di DKI. Ditimpang-timpang. Oh partai sembrono. Kalah malah si loko. Nah ketua umumpan sendiri. Ngebet banget tuh. Anaknya yang bernama Mbak Sita Anjani. Bisa jadi Gubernur atau Wakil Gubernur. Nah sehingga peluang maju di Cawagup atau Cakgup DKI. Nyaris tidak ada tempat bagi Kaisang. Ya kalau di Jawa Tengah sih kesempatan itu masih ada. Tinggal dua tokoh ini harus punya tempat masing-masing. Ada nama Sudaryono. Itu ketua DPD. Gerindra Jateng. Atau Irjen Ahmad Lufi. Kapolda Jateng. Ya mesti dapat duluan. Baru setelah itu Kaisang ditempatkan. Apakah Cawagup. Di antara salah satu bisa jadi. Wakilnya Mas Sudaryono atau Wakilnya Pak Lufi. Ya bisa jadi. Namun melihat petang pertarungan di Jawa Tengah. Kalkulasi loh nih. Om Benggawan memprediksikan. Kaisang ini gak mau jadi Cawagup. Bila di Jawa Tengah. Dia mintanya nomor satu. Jadi Gubernur Jawa Tengah. Waduh. Repot ini. Mungkin bila di Jakarta ditempatkan sebagai pendamping tidak masalah. Levelnya beda. Kaisang ini bisa mikir juga. Kalau bapaknya bisa memenangkan kakaknya sebagai wapres. Masuk sih menangkan sebagai gubernur gak bisa. Oh anak lorul aneng. Si Cibapre. Si Cibapre. Si Cibapre harusnya loh. Kan mengumpulkan suara Indonesia. Buat Gibernya kan lebih susah. Dibandingkan mengumpulkan suara buat dirinya. Hanya di tingkat provinsi. Harusnya kan mudah bapaknya. Lah gara-gara hal ini. Peta politik saat ini masih sangat cair banget. Lalu bila belum lama. Ini Mbak Puan nyebut nama Kaisang. Apakah ada kesempatan? Dia diusung dari PDIP. Bagi umpengkawan jadi surah mungkin. Udah nge-end sama PDIP. Apakah martabat partai mau direndahkan begitu saja? Justru ini kecerdasan dari PDIP. Untuk memperlihatkan. Silahkan kembali ke panggungan PDIP. Tapi ditata lagi akhlaknya. Sopan santunya secara politik. Etika politiknya harus ditata. Masa orang mau bebas keluar masuk partai. Dengan mengabekan aturan. Sakkarpi dewe. Ibarat kata. Isosak geleme dewe. Sakkuleme dewe. Oh enggak bisa. Partai itu ada aturannya. Ada ADART-nya. Partai itu punya aturan. Punya sistem. Punya mekanisme. Yang harus dipatuhi. Semua anggotanya. Nah tanpa penegahan aturan. Politisi yang lolos menempati jabatan tertentu. Akhirnya bisa mempermainkan aturan. Dan pengkhianatan akhirnya. Termasuk aturan negara. Jadi rakyat mesti tidak ikut partai. Harus bisa memperhatikan. Mana politisi. Atau kandidat kepala daerah. Yang mau main-main. Atau hanya memegang teguh aturan partai. Kita harus paham. Makanya sekarang ini. Sudah mulai terlihat ini. Apa efek atau akibat yang diterima para politisi. Jika mempermainkan partai. Ya termasuk keluarga Pak Joko Widodo. Yang begitu dibesarkan PDIP. Malah memainkan. Mempermainkan. Dan justru menghancurkan partai yang dulu pernah membesarkan. Iya. Tunggu aja akibatnya. Ini menurut Umbung Gawan. Itu ya. Sampai disini. Salam Umbung Gawan. Salam Ngobol. Dadah. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax